Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kawan baik Mutiswan channel semua Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan Kawan baik Jakarta Mendung seperti mendungnya Perasaan Masyarakat dan bangsa ini Kali ini Saya ingin Mengulas satu hal Yang Bukan hal yang sederhana Juga bukan Hal kecil Dalam perjalanan bangsa ini Yang terkait dengan Peristiwa Kekerasan Mario terhadap David Yang kemudian Ternyata Mario ini adalah Anak dari seorang pejabat kementerian keuangan Dan kemudian Berita tersebut Berkembang secara luas Bahkan karena kemampuan Sebaran dari The power of social media Akhirnya Pola Seorang Mario itu Disebarkan secara Luas Tidak hanya Tentang lifestyle Gaya hidupnya Sampai kepada Penyebaran Video Pada saat Kekerasan itu Berlangsung Jadi Tema ini Apa Memang wajib kita bahas Sebagai Pengingat Sekaligus pelajaran Bagi kita semua Betapa Ada Segmen Masyarakat Yang Bisa Memproduksi Memproduksi Kekerasan Seperti itu Gaya hidup Seperti itu Dan Itu Membuat Perasaan publik Dan kita semua Termasuk juga Mungkin orang tuanya Dari Kedua Apa Remaja ini Yang Terpukul Jadi Campur aduk Perasaannya Antara Kecewa Sedih Marah Kesal Protes Tapi Peristiwa ini Sudah terjadi Dan ini Merupakan Pelajaran Besar Bagi bangsa Ini Terkait Dengan Banyak Hal Tidak hanya Menyangkut Pendidikan Atau Keluarga Sebagai Benteng Pertahanan Utama Kehidupan Kita Tetapi Juga Sistem Dan Tata Kelola Pemerintahan Dalam hal ini Kementerian Keuangan Tak heran Busri Mulyani Juga Memberikan Klarifikasinya Dan Memberikan Pernyataan Kepada Publik Dan Media Masa Kemudian Kepolisian Karena Pada Awalnya Kasus ini Dicurigai Oleh Publik Akan Diselesaikan Serah Adat Diselesaikan Di belakang Layar Rubiconnya Itu Hilang Kemudian Muncul lagi Nah Karena The power Of Social media Itu Kemudian Polisi Bergerak Cepat Melakukan Penahanan Dan Melakukan Pentersangkaan Bahkan Tersangkanya Bertambah Nah Kawan baik Semua Kenapa Ini Kita Harus Jadikan Pelajaran Bagi Bangsa Ini Karena Nanti Mungkin Sebagian Dari Kawan baik Semua Sudah Memiliki Anak Yang Sudah Remaja Atau Dewasa Kemudian Di antara Kawan baik Juga Mungkin Ada Yang Anaknya Masih Kecil Dan Belum Remaja Belum Menghadapi Masa Pancaroba Anak Anak Dan Juga Mungkin Kawan baik Yang Sedang Mempersiapkan Memasuki Gerbang Pernikahan Kelak Jadi Gini Keluarga Adalah Benteng Anak Anak Itu Adalah Produk Dari Pendidikan Keluarga Lingkungan Termasuk Di Dalamnya Sekolah Begitu Banyak Generasi Yang Bisa Lolos Dari Ujian Ujian Kenakalan Remaja Karena Tidak Henti-hentinya Membentuk Environment Education Itu Jadi Pendidikan Awal Tentu saja Dari Ibunya Kemudian Bapaknya Kemudian Lingkungan Keluarga Yang Lebih Besar Kemudian Memasuki Sekolah Dan Lingkungannya Juga Lebih Besar Lagi Di Masa Lalu Lingkungan Itu Amat Sangat Menyayangi Anak-anak Kita Sehingga Istilah Saya Tetangga Tetangga Di seputar Rumah Itu Menganggap Kita Anak Mereka Sehingga Mereka Menjaganya Kemudian Sejak Dini Memang Diperkenalkan Kepada Prinsip Prinsip Kehidupan Yang Bagi Sebagian Orang Mungkin Tidak Terlalu Penting Jadi Prinsip Tentang Kesederhanaan Hidup Kehidupan Secukupnya Martabat Manusia Itu Tergantung Perlakunya Tergantung Akhlaknya Kemudian Jangan Besar Pasak Daripada Tiang Gaya Hidup Pamer Itu Amat Sangat Dihindari Kesombongan Bahwa Kami Adalah Anak Dari Pejabat Itu Juga Dihindari Kemudian Tidak Boleh Menyakiti Orang Orang Lain Dengan Seorang Mario Sehingga Ia Melakukan Tindakan Yang Bagi Sebagian Orang Itu Amat Sangat Keci Karena Sudah Sudah Terkapar Masih Bisa D Gitu Nah Jadi Setiap Orang Tua Kita Semua Itu Harus Menengok Kembali Relasi Kita Dengan Anak Anak Kita Usia Usia Mulai Kelas 1 SMP Sampai Awal Masa Kuliah Itu Adalah Masa Masa Pencarian Identitas Pancaroba Dan Masa Masa Perlawanan Karena Mereka Belum Menemukan Jati Biberinya Sedang Mencari Mencoba Coba Semua Hal Nah Jangan Sampai Orang Tua Lengah Ya Akhirnya Ia Berguruh Kepada Kehidupan Di Luar Yang Tidak Bisa Dikontrol Ya Jadi Mohon Kita Belajar Dari Peristiwa Ini Untuk Menengok Kembali Bagaimana Perkembangan Anak-anak Kita Ya Jangan Sampai Kemudian Kita Kaget-kaget Di rumah Baik Ternyata Di Luar Liar Ya Di Di rumah Begitu Sopannya Di Luar Ternyata Berantakan Bahkan Sampai Menyakiti Orang Lain Dengan Cara Yang Sulit Untuk Dibayangkan Nah Sebagian Orang Tuan Bisa Kaget Loh Anak Saya Baik-baik Saja Di Rumah Kenapa Dia Seperti Itu Itu Tadi Karena Pengaruh Lingkungan Jadi Lingkungan Itu Juga Teman-teman Itu Harus Diperhatikan Dia Berteman Dengan Siapa Kalau Menginap Menginap Di rumah Siapa Apa Yang Dia Lakukan Ya Kemudian Fasilitas Yang Diberikan Entah Itu Sepeda Entah Itu Motor Entah Itu Mobil Itu Justru Bisa Menjebak Anak Itu Kedalam Kenyamanan Dan Kesombongan Ya Jadi Kekayaan Dan Kekuasaan Itu Membuat Bisa Membuat Orang Lalai Lengah Dan Sombong Gitu Padahal Dia Belum Berpenghasilan Anak Itu Belum Mungkin Belum Berpenghasilan Tetapi Sudah Memiliki Hobi Yang Lifesilenya Seperti Apa Berpenghasilan Besar Sepanjang Ya Sepanjang Hobinya Itu Memang Bisa Dikontrol Dan Tidak Membahayakan Orang Lain Tidak Membahayakan Dirinya Mungkin Bisa Ditoleh Tapi Ketika Hobinya Anak Tersebut Membahayakan Dirinya Dan Membahayakan Orang Lain Maka Orang Tua Harus Cepat Bertindak Gitu Simpati Kita Mengalir Kepada Mas David Semoga Mas David Cepat Sembuh Simpati Juga Kita Sampaikan Kepada Keluarga Mas David Yang Amat Sangat Terpukul Pasti Gitu Tetapi Kepada Mario Juga Kita Doakan Semoga Dia Belajar Dari Kesalahan Semoga Dia Bisa Memperbaiki Diri Dengan Cara Pertama Kali Menghentikan Perbuatan Perbuatan Buruknya Itu Untuk Kemudian Merubah Diri Menjadi Lebih Baik Lagi Karena Usianya Baru 20 Tahun Masih Punya Masa Depan Dan Harus Meminta Maaf Kepada David Dan Keluarga Besarnya David Nah Kedua Orang tua Mereka Juga Pasti Terpukul Dan Kecewa Tetapi Nasi Sudah Menjadi Bubur Hukum Harus Ditegakkan Karena Kalau Tidak Dihukum Tidak Akan Memiliki Efek Cerah Dan Membangun Kesadaran Baru Kepada Orangnya Juga Kepada Orang Lain Karena Ketika Perbuatan Hukum Seperti Itu Diselesaikan Dengan Baik Baik Saja Di Belakang Layar Cukup Dengan Permohonan Maaf Itu Nanti Akan Membangun Budaya Yang Buruk Untuk Bangsa Ini Jadi Lakukan Kepada Para Pihak Terkait Lakukan Tindakan Tegas Ya Hukum Sesuai Dengan Perbuatannya Demikian Kawan Baik Mudah Mudahan Itu Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Like Share Dan Comment Is One Channel Terima Kasih ık drie Ti Hai Terima kasih telah menonton!